Halo teman-teman, selamat datang di Jatimane Studio Channel Hari ini kita akan bikin sebuah desain kolase untuk foto pernikahan kalian Buat kalian yang ingin menikah dan ingin butuh referensi bagaimana desain yang akan kalian pakai Atau kalian tukang-tukang foto, tukang-tukang cetak yang memerlukan inspirasi untuk koleksi desain-desain kalian Kalian bisa tonton video ini untuk info-info terbaru Dan kita mulai saja video kali ini Jadi untuk langkah pertamanya teman-teman kita bikin ukurannya dulu ya Itu kita klik file, new Nah disini saya akan ubah ukurannya ya Saya pakai ukuran 30x20 cm Resolusi saya kasih ke 150 Biar filenya itu gak terlalu kecil banget Kalau dicetak nanti biar hasilnya tajam ya Kita tekan ok Sekarang kita masukkan file foto pertama ya Saya klik, saya tahan Kita masukkan ke area photoshop kita Kita lepas di area photoshop kita Klik icon centang ini Saya akan duplikat dulu Saya ctrl J untuk foto pertama ini Untuk foto yang pertama saya akan kasih nama background Ini kita hilangkan dulu Saya akan ubah Saya tekan ctrl T Kita akan bikin Mendatar ya teman-teman Terus ukurannya akan saya samakan dengan Medan kertas yang kita bikin tadi Langkah berikutnya saya akan rasterize dulu layer ini Klik kanan Klik kanan Klik kanan rasterize layer Setelah itu kita gunakan filter Blur Kita pakai efek gaussian blur Ini saya akan blurkan Seperti ini untuk backgroundnya ya teman-teman Saya akan tekan ok kembali Opacity nya akan saya kecilkan disini Biar gak terlalu tajam-tajam banget ya Saya gunakan opacity 70 aja Kembali kita munculkan foto yang tadi Disini saya ganti aja ke foto satu ya teman-teman Saya klik seperti ini Saya akan geser ke samping Ini agak saya besarkan Saya tekan ctrl T dulu Agak saya besarkan Biar posisinya itu agak ke tengah ya Di foto satu ini Saya akan kasih efek masking ya teman-teman Saya akan kasih efek masking Muncul sebuah kotaan putih di layarnya Disini untuk warna Saya kasih warna hitam untuk yang di atas ya Saya tekan brush tool atau B Setelah itu saya saput seperti ini Untuk mengatur opacity nya teman-teman Bisa atur disini opacity nya Untuk opacity ini teman-teman Bisa sesuaikan dengan fotonya ya Ini saya masking seperti ini Saya brush seperti ini Biar ada gradasi antara background dengan foto yang kita bikin tadi Berikutnya disini saya akan bikin new layer ya teman-teman Layer 1 Saya akan bikin sebuah kotak menggunakan rectangular marquee tool Disini akan saya bikin sebuah kotak warnanya putih Saya isi dengan warna putih tekan ALT delete Untuk menghilangkan seleksi saya gunakan Control D Ini saya akan kasih opacity Biar ada sedikit transparansi nya Berikutnya saya akan bikin kotak lagi disini teman-teman ya Saya akan bikin sebuah kotak disini Saya bikin new layer lagi Saya kasih warna putih Saya tekan ALT delete Ini saya kasih nama kotak 1 Saya duplikat kembali Control J ya Saya duplikat dengan menggunakan control J Saya kasih nama kotak 2 Di kotak 2 ini saya akan naikkan Saya akan naikkan seperti ini Saya tekan control J kembali untuk menduplikat Saya kasih nama kotak ketiga Kotak ketiga ini akan saya geser ke samping Seperti ini teman-teman ya Saya transform menggunakan control T Saya putar Saya taruh disini Saya tekan control T Saya atur posisinya ya teman-teman Biar sedikit beda Berikutnya saya control J kembali Kotak yang ketiga Dan saya kasih nama kotak keempat Kotak keempat ini saya naikkan ke atas Seperti ini Saya gunakan control T Untuk transform agak saya kecilkan Kembali saya klik kotak pertama Lalu saya akan ambil foto Disini saya akan memasukkan foto kedua teman-teman ya Saya kembali klik Tahan kita tarik ke Photoshop kita Kita lepaskan Berikutnya di foto kedua ya ini Saya kasih nama foto dua Kita taruh di kotak yang nomor tiga Kita taruh di atas kotak nomor tiga Saya tekan ALT Lalu saya akan clipping mesh Seperti ini Otomatis foto kedua ini akan masuk ke area kotak yang ketiga Kita tinggal geser aja Kita sesuaikan ukurannya Ini saya menggunakan control T ya Untuk transform Kalau sudah teman-teman bisa klik Centangnya ini Langkah berikutnya saya klik kotak nomor empat ya teman-teman Terus saya akan masukkan foto lagi Saya klik foto yang akan saya masukkan Saya tarik ke area Photoshop kita Dan saya lepaskan Saya geser ini di atas kotak nomor empat Lalu saya clipping mesh Kita kembali atur fotonya Ukuran fotonya ya Berikutnya kita masuk ke kotak nomor satu Saya kembali ambil foto Langkahnya sama seperti kita memasukkan di kotak ketiga dan kotak keempat ya teman-teman Dan berikutnya kita akan masuk ke kotak kedua ini ya Kita akan kasih foto ya teman-teman Jadi kita akan ambil kembali foto yang akan kita gunakan Saya akan tarik di Photoshop kita Di sini saya akan kasih efek clipping mask Saya akan perkecil menggunakan ctrl T ya teman-teman Di sini ctrl T Setelah itu kita akan kasih efek biar foto ini tidak kelihatan polos ya Menarik ya Di sini saya akan kasih efek layer style di kotak yang pertama dulu Saya klik dua kali akan muncul kotak layer style Nah di sini saya akan kasih setruk Saya akan kasih warna putih di kolom setruknya ya Di sini saya akan kasih posisinya di inside Ukurannya kita misalnya kita kasih ukuran 5 aja Biar tidak terlalu besar ya Di sini saya kasih drop shadow Di drop shadow ini saya kasih opacity nya Itu kita atur biar tidak terlalu tajam ya Saya kasih ke 46 Kalau sudah selesai teman-teman bisa klik ok Dan sekarang saya akan meng-copy layer style tadi ya teman-teman ya Saya klik kanan Saya copy layer style di sini Saya klik kotak yang pertama Saya tekan ctrl di keyboard saya Klik kotak ketiga dan keempat Setelah itu teman-teman bisa klik kanan Dan paste layer style Jadi otomatis layer style tadi sudah ke copy ya Seperti ini Kembali kita klik layer yang paling atas Saya akan bikin new layer lagi Saya kasih transparan atas ya Di sini saya akan bikin kotak menggunakan rectangular marquee tool Di sini saya akan bikin kotak di sini Seperti ini Saya akan kasih warna putih Kembali kita hilangkan seleksinya dengan ctrl D ya Biar transparasinya itu sama Kita lihat dulu di kotak transparan yang paling bawah Di sini saya menggunakan Transparasinya itu 22 Opacity nya 22 Di atas kita samakan ke 22 Di sini kita lihat jaraknya antara foto ini dengan garis ini Kayaknya terlalu panjang ya Kita bisa atur foto ini kita geser ke samping Di sini tanda rantai nya kita hilangkan ya Kita klik fotonya Lalu kita bisa geser ke samping teman-teman ya Kita geser ke samping Kita kembali tekan brush Kita klik kotak yang warna putih ini Kita brush Ini kita ubah menjadi warna putih Kembali kita hapus pelan-pelan Kita kembali pasang rantai nya Kita kunci kembali Berikutnya kita klik ya Klik layar paling atas Di sini saya akan kasih tulisan ya teman-teman Saya kasih tulisan the grid ya teman-teman Berikutnya di sini saya akan kasih warna hitam Seperti ini Saya kembali kasih teks di bawahnya sini teman-teman ya Menggunakan teks tool Di sini ada tulisan wedding moment Fontnya saya akan ganti di sini Saya gunakan font quicksend Untuk the grid tadi saya menggunakan font autography ya teman-teman Kalau pengen fontnya itu sama Teman-teman bisa download font autography Kalau untuk wedding momentnya ini saya gunakan font quicksend Untuk pada bagian bawah ini karena terkesan sedikit kosong ya Saya akan meng-copy tulisan the grid tadi Di sini saya taruh di paling atas Saya taruh di bawah di sini Tulisannya saya ganti Kita perkecil ukurannya ya Untuk transform saya menggunakan ctrl T ya teman-teman Dan di bawahnya saya akan kasih nama pengantinnya ya Saya kasih nama seperti ini Untuk fontnya akan saya ganti biar kelihatan lebih beda ya Teman-teman bisa gunakan font time new roman Atau yang hampir mirip-mirip Teman-teman bisa gunakan trajan pro ya Saya agak perkecil lagi Di sini saya akan bikin bolt Biar kelihatan tebal Dan untuk desain kolasnya sudah jadi Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk like jika teman-teman suka Dan share jika kalian ingin membagikan ilmu kepada sesama Dan jangan lupa untuk tulis komentar ketika teman-teman ada pertanyaan seputar desain ini ya Nanti akan saya jawab di komentar Atau saya bikinkan desain yang baru Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya Biar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru buat kalian Semoga kalian sukses dan terima kasih